Yang pemirsa pengacara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat resmi melaporkan akun FBHBB yang merupakan KD Sungai Rampai Kecamatan Senyerang terkait tukang hujat kebencian terhadap Bupati Tanjung Jepung Barat pada Senin siang kemarin. Laporan pengaduan ini langsung disampaikan pengacara Pemkap dengan didampingi oleh Kabupat Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jepung Barat Agus Sumantri. Ilham Singgi Prakoso selaku pengacara Pemkap mengatakan hari ini dari pengacara Pemkap dengan didampingi kabak hukum resmi melaporkan akun FBHBB atau KD Sungai Rampai terkait tugaan tindak pidana ITE tentang hujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadak. Terima kasih. Semoga untuk muncul dari penonton dan penonton yang jahat oleh Kabupati Tanjung Jepung Barat. Karena kami lakukan pengaduan seperti itu. Kemudian nanti akan kita lihat prosesnya pemerintahicusraf. Di hari yang sama, wakil Bupati Tanjung Jepung Barat Hairan memenuhi laporan penyidik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi atas kasus tugaan ujaran kebencian melalui informasi transaksi elektronik atau ITE, media sosial Facebook. Hairan menyebutkan hari ini dirinya memenuhi panggilan penyidik atas laporan yang ia lakukan terhadap HPP atas tugaan ujaran kebencian. Hairan menjelaskan dalam postingan itu dirinya ditudik melakukan tindakan yang tidak layak dilakukan sebagai wakil Bupati. Hairan juga meminta jika HPP memiliki parang bukti dan alat bukti terkait dengan postingannya tersebut untuk membuktikan hal tersebut di depan penyidik. Hairan meminta HPP untuk objektif dan kooperatif kepada penyidik untuk bisa menjelaskan semaksimal mungkin. Keterangan pada yang saya terima secara fitur atau tangkapan layar saya itu tanggal 6 April, mau di situ saya dituduh melakukan kejaliman. Nah saya hari ini dimintai perkara terkait itu dan saya memberikan keterangan semaksimal yang saya ketahui. Kalaupun ada terkait dengan pemberitaan-pemberitaan dari saudara Habibie kami persilahkan untuk membuktikan baik secara tertulis maupun secara lain yang bisa meyakinkan penyidik bahwa kami hari ini merasa nama baik kami tercemar dan dampaknya fisikis kepada saya dan keluarga. Nah kami berharap saudara Habibie kooperatif untuk dapat melakukan proses hukum yang ada. Meski di dalam Undang-Undang ITE terdapat mediasi namun Hairan meminta kepada penyidik untuk memproses kasus tersebut sebagaimana peraturan perundang undangan yang ada. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.